Oke, jika X adalah barisan konvergen ke X Z adalah barisan tak 0 Ini yang penting sekali Untuk diketahui dan dimiliki Z Sifat ini ya Z itu konvergen Dan lagi-lagi ada syarat lagi Selain dia adalah barisan bilangan real tak 0 Jadi setiap sukunya tidak 0 Dia kalau konvergen, konvergennya juga tidak boleh ke 0 Memang ada barisan tidak 0 tapi konvergennya ke 0 Ya banyak ya, contohnya adalah 1 per N Dia itu tidak 0 Untuk N berapapun dia tidak 0 Cuman dia konvergennya ke 0 Maka X dibagi Z itu bisa kita tentukan nilai limitnya X dibagi Z itu konvergen Dan konvergennya adalah ke X dibagi Z Kira-kira bagaimana cara membuktikan ini? Kayaknya harus ambil minum dulu ya Karena bakalan panjang Oke, ini saya mengikuti Alur pembuktian yang ada di buku Jadi kalau misalkan nanti disini agak sketsa Tidak apa-apa ya Kalau secara matematisnya runtutnya gitu ya Itu mungkin bisa lihat yang ada di buku Jadi untuk pemahaman pembuktian mungkin saya coret-coret saja Nanti sketsa pembuktian saja Oke, akan kita tunjukkan Disini sebelum kita menunjukkan ini konvergen ke itu Saya mengikut caranya di buku Kita akan menunjukkan bahwa Jika Z tidak sama dengan 0 Z adalah barisan bilangan real Maka barisan seper Zn Itu akan konvergen ke seper Z Tadi ada syarat ya Znya tidak sama dengan 0 Caranya bagaimana? Saya memisalkan dulu Misal alpha adalah suatu bilangan Definisinya adalah setengah dari Z Sehingga disini Artinya A positif Akibatnya A positif Kalau kita definisikan Eh, alpha kok Alpha itu positif Karena dia definisinya adalah seperti itu Karena Limit dari Zn itu adalah Z Maka 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 Apa ngopi dari atas ya? Tidak usah Maka terdapat Bilangan asli K1 Terdapat bilangan asli K1 Sedemikian Sehingga Untuk N Untuk N Lebih besar sama dengan K1 Berlaku Zn Dikurangi Z Harus kurang dari Alpha Loh, sekarang tidak epsilon lagi Karena Sudah saya jelaskan di yang sebelumnya tadi ya Bagaimana Waktu epsilon per 2 dan epsilon per 2 M tadi Ya harus terdapat Kalau Kalau ininya adalah bilangan asli Ya harus terdapat K yang memenuhi Asli Bilangan positif Ya harus ada K Satu yang memenuhi Oke Jadi Kalau kondisi ini terjadi Maka kita peroleh Dari 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 akibat ketaksamaan segitiga Dari sini kita peroleh Dan Kita peroleh Min alpha Kurang dari Sama dengan Min Dari Zn Dikurangi Z Kurang dari Sama dengan Mutlak dari Zn Dikurangi Mutlak dari Z Ini Ya karena Diminkan saja Yang Akibat ketaksamaan segitiga itu Yang Disini Akibat ketaksamaan segitiga itu Bab 2 22 22 224 Nah saya sudah cek dia punya 224 bagian A Untuk N nya lebih besar Sama dengan K1 Kita punya seperti ini Akibatnya Setengah Mutlak Z Itu adalah Ya Mutlak Z Dikurangi Alpha Yang kurang dari Mutlak Zn Oke Nggak usah Saya jelaskan Mendetail ya Ini Pindah ruas ke sana Mutlak Z nya Disini Z nya sana Jadilah kita peroleh Ini Terlalu sederhana Untuk Dijelaskan Ini Berlaku untuk N lebih besar Daripada Si K1 Sehingga Dari sini kita peroleh Sehingga Dari sini kita peroleh Seper Zn Kalau dikurangi Seper Z Kalau ini kurang dari Epsilon Masa depan cerah Itu adalah Kita Sedikit manipulasi Ini adalah Z dikurangi Zn Kali Zn Z Yang merupakan Yang merupakan Seper Zn Z Dimutlakan Dikali Dengan Z Dikurangi Zn Z dikurangi Zn Dimutlakan Itu sama Z dengan Zn Dikurangi Z ya Yang ini Kurang dari Sama dengan Cukup Kok bisa begitu Dari mana Dari 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 sini Warna biru Dari sini Eh kok warna Dari sini Dari Z Dari ini Bahwa Si Zn Untuk N Yang lebih besar Dari K1 Mutlak dari Zn Itu lebih besar Sama dengan Setengah dari Z yang dimutlakkan Jadi kalau Zn ini Saya ganti Dengan Setengah Mutlak Z Jadinya Pasti Tandanya Kurang dari Karena dia Lebih dari Yang ini Oke Terus Duanya dari mana Gak usah saya jelaskan Karena ini kan Setengah Z Dikali Z Dibagi setengah Sama saja Dengan dikali 2 Duanya saya taruh Ke atas Dan Seperti itulah Oke Terus 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 Saya jelaskan Detail Dan ingat Lagi-lagi Ini hanya berlaku Untuk N Lebih besar Dari K1 Jaminan ini Hanya berlaku Untuk N Lebih besar Dari K1 Selanjutnya Selanjutnya Mau ngapain ini Jika Kita punya Epsilon Positif Setiap Epsilon Positif Terdapat K2 Bilangan asli Sedemikian Sehingga DKSHG Sedemikian Sehingga Jika N itu Lebih besar Daripada K2 Tadi Maka Kita peroleh ZN Dikurangi Z Harusnya Kurang dari Setengah Epsilon Kali mutlaknya Z dikuadratkan Ini ngakali banget Sudah tahu Ini arahnya Mau kemana Jadi Nanti akan Dikalikan Dengan Ini Sehingga Akan jadi Epsilon Arahnya Kesana Yang jelas Apakah Kalimat ini Valid Kalau memang Z itu Convergen ZN itu Convergen ke Z Apakah ini Pasti berlaku Ya pasti Karena Ini Positif Ya Bahkan Karena Setiap ini Positif Harus ketemu K K2 Ini Yang memenuhi Oke Dari sini Sehingga Kita pilih saja Pilih K itu Adalah Supremum Dari K1 K2 Maksimum Dari K1 K2 Kalau ini Saya ganti Dengan K Berlaku Kalau K1 Ini Saya ganti Dengan K Berlaku Juga Penjelasan Detailnya Mirip Dengan Yang Penjelasan Bukti Di Teorema Sebelumnya Maka Dari Sini Kita Peroleh Seper Z N Dikurangi Dikurangi Seper Z Ini Itu Pasti Kurang Dari Epsilon Untuk Setiap N Lebih Besar Dari Si K Tadi Si K Kalau ini Ngomong K Epsilon Selesai Selesai Dari Selesainya Dari Dari Sini Jadi Kan Disini Tadi Sudah Kita Tahu Bahwa Mutlak Dari Z N Dikurangi Z Ini Kalau Dimutlakan Ini Saya Balik Begini Masih Tetap Valid A Dikurangi B Dimutlakan Itu Sama Dengan B Dikurangi A Dimutlakan Terus Kemudian Disini Sudah Kelihatan Tadi Yang Saya Bilang Dia Pasti Arahnya Kemana Sudah Bisa Diketahui Jadi Kalau Ini Dikalikan Dengan Yang Ini Hasilnya Pasti Epsilon Dari Sini Itu Adalah Penjelasannya Dan Karena Epsilon Sebarang Tadi Setiap Epsilon Positif Ternyata Seper Z N Kurang Seper Z Itu Kurang Dari Epsilon Maka Moana Koh Bisa Kita Simulkan Therefore Limit Dari Seper Z N Adalah Seper Z Terus Kalau kita Sudah Punya Ini Ngapain Ya kita Tinggal Pakai saja Teorema Tadi Bahwa Jika X Convergen Ke X Y Convergen Ke Y Maka X X Dibagi Z Itu Pasti Convergen Ke X Per Z Arahnya Adalah Ke situ Dan Ini Berlaku Untuk Semuanya Berlaku Untuk Semuanya Asalkan Dia memenuhi Syarat Tadi Z Tidak Nol Dan Kalaupun Dia Convergen Convergen Tidak Nol Di Apa Namanya Di Beberapa Bagian Yang Tadi Saya Sebutkan Di Bukti Teorema Tiga Dua Ini Beberapa Bagiannya Bisa Dikembangkan Menggunakan Induksi Matematika Kalau Ini Cuman Untuk Dua Bagaimana Kalau Lebih Dari Dua Jadi Jika A Itu Adalah Barisan Misalkan AN B Itu Adalah Barisan BN Kemudian Seterusnya Sampai Z Berarti Cuman 26 Contohnya 26 Dalam Kasus Ini Z Adalah Suatu Barisan ZN Mereka Semuanya Convergen Maka A Ditambah B Ditambah C Ditambah Sampai Z Itu Adalah Barisan Yang Convergen Juga Convergen Kemana Convergen Ke Limit Dari A Ditambah Limit Dari B Ditambah Limit Dari C Jadi Sekarang Tidak Lagi Dua Barisan Tetapi Ya Berapapun Barisan Kalau Dalam Contoh Ini Cuman 26 Dari A Sampai Z Begitu Juga Kalau Dari 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 A Dari Convergen Ke Limit A Dari Limit A Dari Dari A Lagi Ya Begitu Lagi Kalau A Pangkat N Apakah K Jangan N N Itu Notasi Atau Simbol Sakti Dia Dia Menyatakan Indeks Dari 1 Sampai Seterusnya 1 2 3 Dan Seterusnya A Pangkat K Berarti Nilai Limit Nya Adalah Nilai Limit Nya Adalah Ya Limit A Yang Dipangkatkan Dengan K Nanti Akan Seperti Itu Dan Ini Juga Berlaku Untuk Perkalian X A B C Dia Convergen Juga Ke Limit A Dikali Limit B Dikali Limit C Selanjutnya Ada lagi Masih Banyak Kok Di Save Dulu Teorema Jika X Adalah X N Dia Barisan Bilangan Real Convergen Kesuatu Dia Convergen Saja Informasinya Terus N Tidak X N Tidak Negatif Setiap Suku Suku Dari X Tidak Negatif Mungkin Nol Mungkin Positif Maka Limitnya Pun Kalau Kita Notasikan Dengan X Limitnya Pun Juga Tidak Negatif Jika X N Adalah Barisan Yang Tidak Negatif Maka Nilai Limitnya Pun Juga Tidak Mungkin Negatif Kita Buktikan Mungkin Dengan Kontradiksi Saja Yaitu Andaikan Andaikan X Negatif Terus Maka Kita Ambil Saja Epsilon Epsilon Sama Dengan Min X Kan Boleh Ya Yang Mertanya Epsilon Positif Kalau X Negatif Min X Positif Jadi Ambil Saja Epsilon Min X Dan Karena X Konvergen Ke X Kecil Konvergen Kesini Maka Terdapat Langsung Saja Maka Terdapat Bilangan Asli K Sedemikian Sehingga X N Dikurangi X Itu Kurang Dari Epsilon Ini Kalau Kita Tulis X N Dikurangi X Lebih Besar Dari Min Epsilon Kurang Dari Epsilon Begini Ya Kalau Kita Tulis Disini Menjadi Ini Epsilon Ditambah X Atau X Ditambah Epsilon Ini X Dikurangi Epsilon Ini Lagi Lagi Untuk Saya tulis Di atas Saja Untuk N Lebih Besar Dari Si K Tadi Berlaku Ini Berlaku Ini Ini Hanya Untuk N Jaminan Ini Kita Hanya Peroleh Untuk N Lebih Besar Sama Dengan Si K Ini Tadi Tandanya Seperti Ini Artinya Disini Apa Artinya Kan Ini Berlaku Untuk Setiap N Lebih Besar Sama Dengan K Berarti X K Kondisinya Bagaimana Kondisinya Ini Kondisinya Dia Kurang Dari X Ditambah Epsilon Si Apa Itu X Ditambah Min X Karena Tadi Epsilon Adalah Min X Siapa Itu 0 Sehingga Suku K Kurang Dari 0 Berarti Dia Negatif Padahal Ini Sudah Bilang X N Itu Untuk Setiap N Bilangan Asli Dia Pasti Tidak Negatif Dia Lebih Besar Sama Dengan 0 Kok Disini Kurang Dari 0 Berarti Pasti Ada Yang Salah Ada Yang Salah Ada Yang Ada Yang Keliru Siapa Yang Keliru Kalau Keliru Pasti Yang Keliru Pengandaian Karena Ini Satu-satunya Tadi Yang Yang Tidak Matematis Yang Kita Andaikan Saja Pasti Yang Perlu Dipertanyakan Adalah Yang Andaikan Ini Sehingga X Dikurang 0 Itu Salah Yang Benar Berarti Apa Ya X Tidak Kurang Dari 0 Tidak Kurang Itu Lebih Besar Sama Dengan Jadi Kita Simpulkan Dengan Demikian X Lebih Besar Sama Dengan 0 Itu Buktinya Bukti Untuk 3 2 4 Ada Lagi 3 2 5 Jika X Y Balisan Bilangan Real Convergen X N Kurang Dari Sama Dengan Y N Maka Limitnya Pun Juga Demikian Ini Kayak Di Fungsi Kalau Misalkan Dia Fungsinya Gini Yang Satu Fungsinya Gini Di C Kalau Dulu Dikalkulus Limit Diketahui Si F X Ini Kurang Dari G X Maka Nilai Limitnya Pun Si G X Ini Pasti Juga Kurang Dari F Di C Nah Mirip Dengan Yang Itu Kita Buktikan Saja Saya Misalkan Misal Saya Mau Cari Selisihnya Mereka Karena Y Lebih Besar Daripada X Maka Saya Misalkan Barisan Barisan Baru Sebut Z Itu Adalah Y N Dikurangi X N Sehingga Kalau Z N Kita Kasih Barisan Z N Kita Kasih Nama Z Dia Adalah Barisan Z N Ya Bisa Kita Tulis Z Itu Sebagai Y Dikurangi X Dan Z N Tidak Negatif Karena Y N Lebih Besar Sama Dengan X N Jadi Pasti Dia Tidak Negatif Dari Teorema Sebelumnya Tadi Dari Teorema Berapa Berarti 3 2 4 Dari 3 2 4 Ini Bahwa Dia Pasti Tidak Negatif Limitnya Dari Sini Ini Operasi Operasi Tadi Karena Saya Melibatkan X Dikurangi Y Pasti Akan Kepakai Teorema 3 2 3 3 3 2 4 Dari 3 2 3 2 4 3 2 3 3 3 2 4 Kita Peroleh 0 Kurang dari Sama Dengan Limit Z Z Z Z Kapital Ini Kadang ada Seratnya Kadang Enggak Ini Adalah Limit Dari Cyn Dikurangi Limit Dari Xn Atau Limit Dari Y Dikurangi Limit Dari X Bisa Kita Simpulkan Kalau Ini Kita Enggak Pandang Kita Katakan Limit Yn Dikurangi Limit Xn Lebih Besar Sama Dengan 0 Artinya Apa Ini Artinya Limit Yn Itu Pasti Lebih Besar Dari Atau Sama Dengan Limit Xn Sudah Selesai Buktinya Adalah Seperti Itu Kalau Di sini Di balik Sama Saja Dijelaskan 3 2 6 Teorema Lagi X Barisan Bilan Konvergen Xn Antara A Sampai B Maka Limitnya Pun Pasti Antara A Sampai B Kalau Xn Tidak Lebih Dari A Tidak Kurang Dari B Limitnya Pun Demikian Gitu Maksudnya Jangan Memutihkannya Gimana Misalkan Saja Y Itu Suatu Barisan Isinya BB BB Y Adalah Barisan B Ini Sebenarnya Bisa Saya Tulis Begini Y Saya Definisikan Sebagai Barisan B Dari Teorema Yang Barusan Kita Bahas Dari Teorema 3 2 5 Berarti Kita Tahu Bahwa Limit Dari Si X Itu Pasti Kurang Dari Limit Dari Si Y Y Tadi B BB BB Kita Lihat Sisi Yang Ini Maka Kita Peroleh Limit X Kurang Dari Limit Y Artinya Limit Dari Y Siapa B Barisan Isinya BB Pasti Limit Nya Adalah B Dia Convergen Ke B Jadi Dari Sini Kita Peroleh Atau Dalam Bahasa Yang Kita Sesuaikan Dengan Teorema Limit Dari X N Itu Kurang Dari Sama Dengan B Di Sisi Lain Misal Saya Buat Suatu Barisan Y Atau Z Z Isinya A A Dengan Cara Yang Sama Nanti Kita Akan Peroleh Limit Dari Z Misalkan Z Isinya Adalah A A A Dia Convergen Dia Kurang Dari Sama Dengan Limit Dari X Maka Dari Sini Kita Kalau Kita Tuliskan A Itu Kurang Dari Sama Dengan Limit X N Dari Dua Ini Kita Bisa Menyimpulkan Bukan Yang Itu Kita Bisa Menyimpulkan Yang Ini Sudah Selesai Selanjutnya Teorema Apit Ini Bakalan Panjang Ini Teorema Apit Dikalkulus Juga Ada Dulu Misal X Y Z Bilangan Real X N Kurang Dari Y Z N Diketahui Limit Dari X N Ini Sama Dengan Limit Z N Maka Pasti Limit Y N Juga Sama Dengan Limit Dari X N Yang Merupakan Limit Dari Z N Tadi Itu Arah Nanti Akan Kesana Yang Kita Lakukan Kita Memisalkan Sajalah Limit Dari X Z N Kan Sama Tadi Ya Misalkan Saja Misal Limit Dari Z X N Kan Tadi Sama Dengan Limit Z N Kita Misalkan Dia Sebagai W Kalau Definisi Kalau Memisalkan Bisa Dihapus Memisalkan Harus Tidak 2 Sama Dengan Saya Taruh Di Kiri Saja W Itu Adalah Limit Dari X N Yang Pasti Sama Dengan Limit Z N Dari Hipotesis Maka Untuk Setiap Epsilon Positif Jadi Kalau Kita Berikan Suatu Epsilon Positif Dari Convergen X Dan Y Ke W Kita Tahu Bahwa Terdapat ETDP Bilangan Asli K Sedemikian SDK Sedemikian Sehingga Untuk N Lebih Besar Dari Ini Maksud saya Untuk Ya Mohon maaf Kalau Ada yang Kurang familiar Jadi Kalau Seret Itu Maksudnya Untuk Bukan Berarti Kalau Seret Itu Ngantuk Saya Cuman Untuk Untuk Saja Ini Yang Kayak Gini Untuk N Lebih Besar Sama Dengan K Berlaku Kalimat Kalimat Mengalir Untuk Terdapat K Bilangan Asli Sedemikian Sehingga Untuk N Lebih Besar Dari K Berlaku Codoknya Berlaku Si X N Tadi Kalau Kita Kurangi Dengan W Pasti Kurang Dari Epsilon Di Sisi Lain Z N Kalau Dikurangi Dengan Z Kurang Dari Epsilon Juga Untuk N Lebih Besar Dari K Dan Karena Karena Kita Punya Kondisi X N Dikurangi W Itu Kurang Dari Sama Dengan Y N Dikurangi W Kurang Dari Sama Dengan Z Dikurangi W Yang Jelas Untuk N Lebih Besar Untuk Setiap N Bilangan Asli Setiap N Bilangan Asli Karena Kita Tahu W Kan Suatu Bilangan X N Kurang Dari Y N Kurang Dari Z N Maka Pasti Untuk Setiap N Berlaku Begini Tidak Hanya Untuk N Lebih Besar Dari K Pasti Berlaku Seperti Ini Maka Dari Sini Kita Peroleh Maka Maka Dari Di mana Sini Aja Maka Dari Sini Kita Peroleh Si Y N Dikurangi W Itu Pasti Lebih Besar Dari Min Epsilon Pasti Y N Dikurangi W Kurang Dari Epsilon Padahal Menurut Bab Nilai Mutlak Ini Bisa Kita Tuliskan Sebagai Y N Dikurangi W Kurang Dari Epsilon Oke Oke Yang Di Bagian Ini Kita Tahu Dari Sini Karena Dia Kurang Dari Epsilon Terus Ininya Dari Mana Lebih Dari Epsilon Kalian Harus Tinta Warna Biru Biru Kalian Harus Ingat Kalau Ini Dulu Di Bab 2 Bisa Kita Tuliskan Dia Sebagai X N Dikurangi W Kurang Dari Epsilon Lebih Dari Min Epsilon Bisa Ditulis Seperti Ini Maka Kita Tulis Jadi Seperti Ini Dia Lebih Dari Min Epsilon Karena Kondisinya Memang Begini Dan Karena Tadi Epsilon Sebarang Terus Ini Kurang Dari Epsilon Kita Simpulkan Berarti Limit Dari Y N Itu W Juga Yang Sama Dengan Limit Dari X Dan Limit Dari Z Oke Terus Mungkin Ada Catatan Ya Karena Beberapa Ekor Barisan Dari Barisan Convergen Itu Memiliki Limit Yang Sama Jadi Kalau Saya Punya Suatu Barisan Seperti Ini Dia Limitnya Ke N Dia Punya Limit Limitnya Adalah Ke X Ke N Ke X Limitnya Adalah X Ini Maksudnya Bukan Garis Seperti Ini Ini Mungkin Saya Agak Buat Garis Putus Putus Warnanya Agak Bluish Jadi Sama Kayak Garis 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 Itu Ini Yang Dibuang Dia Convergen Ke X Maka Ekor Barisanya Pun Pasti Juga Convergen Ke Yang Sama Jadi Ekor Barisan Itu Saya Potong Disini Misalkan Di M Disini Ekor Barisanya Kan Berarti Yang Ini Saja Sama Sama Convergen Ke X Jadi Yang Ini Saya Buang Jadi C X Itu Limitnya Sama Dengan C X M Si Barisan X Yang Dipotong M Suku Pertamanya Kenapa Saya Mengatakan Ekor Barisan Dari Barisan Yang Convergen Itu Memiliki Limit Yang Sama Maka Sarat Dari Teorema Tadi Yang Sudah Kita Bahas Dari 3 2 3 2 4 Sampai 3 2 7 Dapat Kita Perlemah Untuk Dapat Dipakai Pada Ekor Barisan Jadi Contohnya Adalah Kalau Kita Punya Ini Di Teorema 3 2 4 Tadi Saya Tadi 3 2 4 3 2 7 3 2 4 Ini Untuk Setiap N Ini Saya Kasih Tinta Hitam Saja Dia Nilai Limitnya Juga Tidak Negatif Kalau X N Negatif Kita Bisa Bisa Membuat Atau Apa Namanya Mencontohkan X Kalau X Itu Adalah Barisan XN Dia Bukan Barisan Yang Tidak Positif Bukan Barisan Yang Tak Negatif Tetapi Barisan Yang Pada Akhirnya Positif Kalau Yang Disini XN Lebih Besar Sama Dengan Nol Kalau Saya Punya Barisan Tadi Kan Kondisinya Begini Maka Limitnya Pasti Juga Tidak Negatif Begitu Juga Kalau Saya Punya Barisan Yang Tidak Harus Tidak Negatif Boleh Jadi Dia Negatif Tetapi Dia Pada Akhirnya Tidak Negatif Tetap Saja Berlaku Apa Namanya Teorema Tadi Kenapa Karena Limit Dari Kalau Disini M Limit Dari X Itu Sama Dengan Limit Dari X M Limit Dari Barisan Ini Barisan Yang Utuh Ini Itu Akan Sama Dengan Limit Barisan Dari Barisan Baru Yang Diperoleh Dari Barisan Ini Dengan Memotong Semua Unsur Yang Sebelum M Tuh Kan Limit Sama Jadi Yang Tadi Kalau Misalkan Ini Tidak Negatif X N Tidak Negatif Ternyata Ini Juga Berlaku Untuk Barisan Bilangan Real Yang Pada Akhirnya Tidak Negatif Pada Akhirnya Tidak Negatif Nah Di Yang 325 Tadi Juga Berlaku Begitu Jadi Barisanya X N Tidak Kurang Dari Y N Karena Saya Punya X N Itu Begini Kemudian Saya Punya Y N Itu Adalah Begini Atau Kebalik Yang Ini Y N Yang Ini X N Dia Kan Tidak Memenuhi Syarat Syarat Yang Disini Tapi Kan Kalau Kita Potong Disini Dia Sudah Memenuhi Syarat Itu Jadi Pada Akhirnya Pada Akhirnya Y N Itu Lebih Besar Daripada C X N Nah Karena Nilai Limitnya Tadi Sama Ya Baik Y N Apapun X M Tail N Sama Limitnya Ya Sudah Kita Perlemas Saja Syarat Ini Syarat Ini Tidak Hanya Untuk X Y N Kurang Dari Y Untuk Setiap N Bilangan Asli Tetapi Untuk Suatu N Bilangan Asli Yang Lebih Dari K Untuk Suatu K Bilangan Asli Jadi Kita Batasi Misalkan Di sini K Meskipun Dia N Kur Lebih Besar Dari X N Untuk Setiap Bilangan Asli N Ya Kita Minimal Setelah K Dia Terpenuhi Kita Sebut Pada Akhirnya Lebih Besar Daripada X N Y Pada Akhirnya Lebih Besar Dari X N Begitu Juga Di Teorema Yang Ini Kalau Kita Tidak Punya X N Kurang Dari AB Jadi Ini Barisan X N Ini B Ini A Kita Tidak Punya Begini Tapi Pada Akhirnya Dia Di Antara A Dan B Tetap Berlaku Juga Begitu Juga Squeeze Theorem Teorema AP 327 Kalau Ini Tidak Terpenuhi Sepenuhnya Terpenuhi Untuk Setiap N Tetapi Pada Akhirnya Dia Terpenuhi Berlaku Maksud saya Adalah Itu Terpenuhi